Saudara pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur turun tangan mendanggulangi tanggul yang terkikis banjir lahar hujan Gunung Semeru. Pemerintah akan membuat bronjong darurat agar aliran air tidak menghantam tanggul. Rencana tersebut diawali dengan pemantauan dan pengukuran tanggul yang terkikis dan nyaris jebol pada kami siang. Kegiatan ini melibatkan tim gabungan dari unsur Pemkap Lumajang, Kepolisian, TNI, dan Balai Besar Sungai Berantas. Tanggul yang berada di dusun kamar Kajang, desa Sumber Wuluh ini, rusak setelah dihantam banjir lahar hujan Gunung Semeru beberapa hari terakhir. Panjang tanggul mencapai 100 meter dan tinggi 8 meter. Setelah mengetahui kerusakan tanggul, pemerintah selanjutnya akan mengalihkan aliran sungai dengan memasang batu besar di sekitar tanggul dan bronjong kawat di sekitar tanggul. Selanjutnya untuk jangka panjang akan dibangun tanggul permanen oleh Balai Besar Sungai Berantas. Kita berusaha, perusaha kita berkundinasi untuk memasang bronjong. Nah, bronjong nanti kita juga minta partisipasi daripada masyarakat, selamanya penambang, menggunakan alat berat. Karena dengan menggunakan alat manual, tidak mungkin ya. Kita berpacu dengan maklum, alat berat kita fungsikan, kita bantuan daripada para penambang, masyarakat, suadanya bergotong royong bersama-sama untuk mengisi bronjong ini sehingga kekuatan tanggul ini agak tertahan dengan bronjong. Keberadaan tanggul ini sangat penting bagi warga karena jika tanggul jebol, maka beberapa desa di kecamatan Candipuro terancam diterjang banjir lahar hujan Gunung Sumeru.